Angka 11 jutaan buat mayoritas orang tentu ini termasuk tinggi atau mahal Tapi buat HP yang lagi mau kita bahas ini Ini hitungannya bisa dibilang murah Malah ini bisa jadi iPhone 15 killer Yuk langsung kita bahas Bismillah, Alhamdulillah kita ketemu lagi bareng gue Romy Sebelumnya gue mau info dikit aja ya Kalau teman-teman mau beli HP, laptop atau gadget itu di Tokopedia Cari aja official store ya Karena selain aman itu juga ada flash sale sampai 90% Dan bisa ditumpuk promonya sama bebas ongkir juga Pokoknya buktiin aja lewat link di deskripsi Oke sekarang kita masuk ke pembahasan HPnya Jadi ini adalah ZTE Nubia Z50S Pro Sebuah HP flagship premium yang gue yakin ini gak banyak orang yang tau HP ini tuh ibarat hidden gem Karena dia diam-diam menyimpan potensi yang cukup besar Memang ya sayang Z50S Pro ini gak masuk resmi Gue beli di Gondre store di Tokped itu di angka 11 jutaan Kondisinya second like new Dari wujudnya ini kita udah bisa nyimpulin Kalau ini adalah HP yang mewah dan premium Lihat HP ini tuh ngingetin kita sama Lenovo Vibeshot yang rilis tahun 2015 lalu Framenya flat dan dipegangnya tuh luar biasa solid Kokoh banget feelnya Tapi tetap yang paling membagongkan gak lain Gak bukan adalah kameranya yang gede Dengan bump lumayan menonjol Pokoknya kalau nenteng HP ini Orang awam pun udah tau kalau ini adalah HP yang kamera sentrik banget Yang juga gak kalah menarik ada detail kecil kayak tombol powernya Ini warna merah bikin makin enak dilihat gitu ya Oh iya untuk casingnya karena di Indonesia luar biasa langka Tapi kita patut bersyukur karena kita dikasih gratisan Style hard case transparan yang kayak gini Oke back to topic Kenapa gue bilang harga 11 jutaan hitungannya itu murah buat HP ini Selain karena desain dan build quality yang barusan udah kita bahas HP ini ngebawa chipset terkencang di HP Android Yaitu Snapdragon 8 Gen 2 Leading Version Ini adalah chipset yang sama yang ada di Red Magic 8S Pro Bisa dengan mudah menghasilkan skor 1,6 juta di Antutu Benchmark versi terbaru Jadi walaupun kesannya HP ini kamera sentrik banget Tapi ternyata kalau mau dipakai buat game berat ya juga bisa banget Dan bukan cuma chipset tapi kapasitasnya juga edan Karena kita dapet RAM 16GB LPDDR5 dan storage 1TB UFS 4.0 Coba deh gimana caranya untuk sebuah HP second light new kayak gini Kita bisa dapetin Snapdragon 8 Gen 2 versi overclock RAM 16GB sama storage 1TB So inilah alasan kenapa gue bilang HP ini worth it banget Udah kayak menemukan hidden game lah Dan gue juga ngerasa nikmat gitu ya Memandang layarnya ini flat, lega, dengan bezel yang tipis dan simetris di keempat sisi Ditunjang sama kualitas jempolan Panelnya udah AMOLED nih bos Warnanya rich udah 1 miliar Dan refresh rate udah 120Hz juga Brightness lumayan di 1200 nits Apakah ada kekurangannya? Ya mungkin ada karena dia gak certified HDR Tapi jujur gue pake ini buat nonton mah tone warnanya enak di mata Di Netflix dapet Widevine L1 udah lebih dari cukup buat memanjakan mata Kalau di Youtube malah kita bisa pake tuh opsi HDRnya bisa dinyalain Dan kalau dibandingin sama HP lain yang certified HDR kualitas gambar ini gak jauh beda Speakernya ini juga uhui karena udah stereo Grillnya masing-masing ditaruh di frame atas sama di frame bawah Detail, kenceng ya Kalau nonton di kamar volume 60-70% aja itu udah lebih dari cukup Immersifnya dapet ya buat membahagiakan kuping kita Oke gue rasa gak usah terlalu banyak ya bahas soal spek Karena kita mau langsung move on ke kamera Nah dengan desain gede membulat kayak gini Mungkin banyak yang ngira ini single lens yang pake sensor 1 inci Nah sayangnya enggak jadi setupnya itu ada 3 kamera yang isinya ada 50MP wide 50MP ultrawide dan 8MP tele Nah yang menarik dari setup ini bukan di resolusinya Tapi focal lengthnya ZTE pake pendekatan yang beda Dimana main lens di HP ini pake focal length 35mm Apa keuntungannya? Nah HP ini jadi enak jadi proper banget buat motret orang atau street photography Karena angle nya itu lebih padat dalam mengekspos subjek foto Biar gampang ini gue kasih comparison side by side Dimana 99% kamera di HP pake focal length 23 atau 24mm Yang ngasih sudut pandang itu lebih lebar Kalau buat motret orang itu jadinya kurang estetik Karena banyak objek-objek lain yang jadi ikut ke foto Sedangkan dengan focal length 35mm Hasilnya seolah jadi keliatan lebih dramatis Dan bahkan iPhone 15 Pro series yang baru launching pun itu ikut-ikutan sekarang Pake pendekatan kayak gini Dimana focal length kamera utamanya bisa diatur dari 24, 28, dan 35mm Ya jadi intinya ZTE ini berani tampil beda dengan terapin angka focal length Instead of 0,6 kali, 1 kali, atau 3 kali zoom di interface aplikasi kameranya Ya sebenernya sih ini sama aja Kalau disini 13mm itu sama dengan ultrawide 35mm itu wide 50mm kurang lebih 1,4 kali zoom 80mm itu tele 2,3 kali zoom Dan 170mm 5 kali zoom Mentoknya bisa 1000mm atau setara 30 kali digital zoom Tapi tentu hasilnya ini gak terlalu oke dan gak terlalu kepake banget Buat yang hobi street photography ini disediain tombol switch fisik juga Biar cepet buat nangkep momen Nah di mode street ini karakter gambar ini bakal naik kontrasnya dengan highlight dan exposure yang dikurangin Saturasinya juga dikurangin Kira-kira perbandingannya kalau dibanding mode auto kalian bisa lihat nih Kayak gini Nah untuk kualitas foto-fotonya menurut gue sih ini bisa diadu lah Buat ngelawan flagship lain yang juga jago kamera Detailnya rich, warnanya agak sedikit dibust tapi masih enak Dilihatnya gak terlalu lebay Dynamic Ness ini bukan yang paling oke sih Tapi udah mencukupi Mode portraitnya gue suka Ini rapi, bokehnya natural Buat low light juga gak perlu pake long shutter Udah dapet hasil yang cakep Satu hal yang mungkin masih perlu diperbaikin dari kameranya adalah kemampuan perekamannya Ini resolusinya bisa up to 8K 30fps tanpa stabilizer atau 4K 60fps dengan stabilizer Hasilnya udah lumayan stabil Walaupun pas kalau kita painting itu masih suka berasa gak smooth Dan yang cukup ngeganggu ini adalah exposure-nya yang ngedangdut ya Jadi terang gelap-terang gelap yang bikin kurang asik dilihat Btw, sebelum kelupaan Karena ini ya HP ROM China alias gak ada versi global Jadi Google Play harus install sendiri Tinggal cari APK-nya aja gampang Install biasa Google Play servicenya udah ada bawaan di HP ini Jadi tinggal diaktifin aja gak usah diinstall lagi Abis itu tinggal hapus bloatware dan install Gboard aja Udah deh mantep UI-nya juga gak neko-neko mirip kayak stock Android Dan terakhir buat baterainya ini 5000mAh Gue bisa pake HP ini rata-rata 1,5 harian Yang artinya gak boros-boros amat baterainya Termasuk oke dan ngecasnya enak cepet di 80W So dengan spek yang galak, speed yang kencang, desain yang kamera sentrik banget Serta karakter kamera unik lain dari yang lain dengan kualitas yang bisa diandelin Sekali lagi gue bilang ZTE Nubia Z50s Pro ini ibarat hidden gem Gak banyak orang yang tau padahal punya potensi yang gede banget Dan bahkan ini bisa loh jadi iPhone 15 killer ya Harganya tuh jauh di bawahnya Menarik Sampai jumpa di video selanjutnya